Setelah Ozil yang batal akan bergabung dengan Rans FC, kini belum memperkenalkan pemain asing anyar untuk Liga 1 2022. Kini, Rans Nusantara pun dikait-kaitkan dengan striker asing anyar bernama Patrick Fernandes. Patrick Fernandes merupakan penyerang asal Cape Verde, sebuah negara di samudera Atlantik Utara, pada pesisir Barat Afrika. Patrick Fernandes kabarnya membuat manajemen Rans kepicut, sehingga ia dirumorkan akan berseragam Rans Nusantara FC. Patrick Fernandes merupakan pemain kelahiran Cape Verde. Patrick Fernandes saat ini berusia 28 tahun, ia lahir 13 Desember 1993 silam. Tercatat saat ini ia aktif bermain di Kasta Kedua Liga Portugal, bersama Gede Chaves. Sebelumnya ia membela Varzim SC Klub Kasta Kedua Liga Portugal, hingga akhirnya diboyong Gede Chaves pada 2021 lalu. Adapun statistik saat bersama Gede Chaves, ia menjalani 32 pertandingan, mencetak 2 gol, dan 4 asis. Di klub SC Farense Patrick Fernandes mencatatkan 19 pertandingan dan 2 gol. Lalu di Varzim SC Patrick Fernandes mencatatkan 16 penampilan, 4 gol dan 1 kartu kuning. Saat ini Patrick Fernandes bersama Gede Chaves ia masih terikat kontrak setahun lagi. Dengan keadaan masih terikat kontrak, mungkin terasa sulit bagi Rans untuk mendatangkan pemain bernomor 9 tersebut. Kecuali Rans berkeinginan keras ingin mendatangkan Patrick Fernandes, dengan cara menebus sisa kontraknya bersama Gede Chaves. Selain itu, Patrick Fernandes juga membuat pengakuan belum berminat hengkang dari klub tersebut. Pengakuan Patrick Fernandes tampak dari cuitan akun Twitter yang mengulik tentang rumor transfer pemain dan seputar Liga Nasional bernama Indos Transfer. Hai, saya belum memiliki rencana saat ini hingga akhir musim, dan untuk kemungkinan itu, saya selalu terbuka untuk tantangan baru. Tapi, saya masih memiliki satu tahun kontrak dengan klub saya. Nantikan berita terbaru lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.